Bukal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi dirinya jika dipasangkan dengan kaesang pengarum atau anak bungsu Presiden Joko Widodo pada Pilkada 2024. Di Jakarta Kamis 13 Juni, Anies mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi Pilkada jika sesuai dengan aturan yang berlaku. Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini juga menyampaikan pasangan bakal calon wakil gubernur masih perlu dipahas lebih lanjut terlebih dahulu sebelum diputuskan. Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Di hari yang sama, Anies resmi menerima dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Kebangkitan Bangsa PKB sebagai calon tunggal di Pilkub DKI. Ketua DPW PKB Hasbialah Ilyas pun mengatakan PKB terbuka dengan siapapun untuk menjadi pasangan Anies sudah berkomunikasi dengan sejumlah partai. Tapi kalau misalnya dengan Mas Kaesang berarti komunikasi jalan PDIP dan PKS di mana dong Pak? Tidak ada masalah, kita kan yang penting nanti kita mengusahwarahkan nanti bagaimana partai-partai mau ini siapa wakil gubernur, yang penting selaras dengan Pak Anies dan program Pak Anies. Diketahui Mahkamah Agung telah meminta KPU mengubah aturan batas usia peserta Pilkada, dengan itu Kaesang dapat mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Dari Jakarta, Setiankah Harfiana, Muhammad Harel, Kantor Berita Antara, mewartakan.